Menjadi tempat pertandingan piala AFF U19 2024, Stadion Gelora 10 November telah berbenah dan siap 100%. Salah satunya terkait penambahan lampu sorot untuk pertandingan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau kesiapan Stadion Rabu Pagi. Pemeriksaan akhir persiapan Stadion yang dilakukan Wali Kota meliputi pemeriksaan kamar gati pemain, rumput lapangan, tribun, dan fasilitas lainnya seperti scoring board hingga lampu penerangan lapangan. Menurut Wali Kota, lampu penerangan lapangan telah disesuaikan dengan penambahan daya sebesar 500 lumen. Total kini menjadi 1.200 lumen, sehingga penerangan lapangan sudah sesuai standar FIFA. Jumlah lampu yang usang juga diganti dengan yang baru. Jadi tidak ganti lumen saja, bukan menambah titik lampu. Jadi kalau dulu kan GBT lumennya umumnya 500, ini 400. Sekarang karena disini juga dibuat internasional, maka lumennya harus jadi 1.200 ya. 1.200, tapi tidak semuanya diganti beberapa titik yang hingga untuk menerangi posisi disini.